Halo jumpa lagi dengan channel Agus Dwe dalam video kali ini izinkan saya untuk menjelaskan rangkaian sistem kerja tamer 13 pada kulkas dua pintu jadi ini yang saya rakit ini heater dan ini kita ibaratkan bimetal fius tidak siap pasang karena fius fungsinya hanya pengaman pada heater saat bimetal ini berhenti gagal bekerja maka heater ini yang mengamankan fius ini yang mengamankan heater agar tidak leleh jadi bimetal ini yang menentukan lamanya waktu heater bukan timer jadi saat heater ini bekerja nyala hiternya lah itu selalu timer tidak berputar dari maupun apa itu timer 13 maupun timer 14 saat hitter bekerja maka timer tidak berputar timer istirahat agar tidak panas timernya untuk perbedaannya itu posisi bimetal dan heater perbedaan timer 13 dan 14 itu terletak pada hitter dan bimetal itu selalu berseberangan kalau untuk timer 13 itu yang pin satu ini dipasang heater ke listrik langsung kalau untuk timer 14 pin satunya itu diganti bimetal masuk ke listrik langsung yang dari pin satu ke pin dua ini kebalikan jika timer 14 pin satu ini bimetal maka yang dari pin satu ke pin dua ini hiternya itu perbedaannya disitu kuncinya kalau heater bekerja itu sistemnya itu selalu timer ini berhenti bekerja untuk istirahat yang menentukan namanya heater itu bimetal timer ini hanya untuk menentukan namanya proses pendinginan kurang lebih 7 jam untuk yang seperti ini jadi sekarang kita akan coba nyalakan listrikanya ini timer 13 ini posisi pada pin 14 posisi pin 3 ke pin 4 ini yang tidak pernah berubah ini kaki pin 3 dan pin 4 ini posisinya tidak pernah berubah dari timer 13 dan timer 14 ini sama ini pin 4 ini selalu ke kompresor pin 3 ini kalau di dalam kulkas dipasangin termostat jadi saat ruangan sudah tercapai ini itu sistemnya keseluruhan sistem ini berhenti ini saya pasang plastik tujuannya moga aja ini nanti lelah saat perpindahan pin 3 ke pin 2 ini sebelum saya hubungkan ini bimetal ibaratkan bimetal jadi setelah kompresor bekerja ini pastinya normalnya ini bimetal hubung seperti ini on setelah evaporator dingin sudah penuh dengan bunga es maka waktunya untuk kita ini menyala putar timernya oke nyala teman-teman liternya ini tandanya untuk pengecekan itu bisa menggunakan tang amper pada pin 3 nih untuk pengecekan 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 heater dan kompresor leleh ya teman-teman ini nyala itu leleh oke kita matikan bimetalnya ini putus hammer bergetar nih teman-teman bergetar terlalu panas nih teman-teman jadi intinya tadi saat hitter ini nyala ini timer berhenti berputar sama sistemnya timer 1 3 dan 1 4 kuncinya tadi perdomanya ini bisa dipakai untuk pengecekan pasang tang amper pada pin 3 awalnya harus hidupkan kompresor dulu untuk mendinginkan evaporator untuk pengecekan bimetal ini bimetal biar terhubung dulu baru kemudian nanti putar ini ke timer nya untuk memindah dari pin 3 ke pin 1 nanti kan setelah evaporator dingin kurang lebih berapa menit ini kan hubung normalnya bimetal hubung saat diputar pasti nanti ketemu dari sininya tangan ampernya terlihat apakah hit nyala kalau nyala kan ini hiternya ini tidak putus jadi pengecekan bisa dari sini dari timer saja sudah bisa dilakukan pengecekan untuk kulkas sistem timer ya satu lagi teman-teman pada saat hitter ini bekerja timer ini kan mati kenapa pada saat hitter ini bekerja timer ini mati ya teman-teman itu karena listriknya tidak dipakai tidak dialirkan ke motor timer lagi teman-teman karena listriknya ini dari pin 3 ini bukan untuk menghidupkan jadi ini hanya sebagai perantara nih teman-teman motor timer ini sebagai perantara untuk menghidupkan heater ini dari pin 2 masuk ke pin 1 bimetal kan hubung masuk ke pin 1 baru heater ini nyala jadi saat ini hiternya lah pasti timer ini tidak berputar karena bergantian listriknya lebih terpakai di sini pakai heater ini makanya saat hiternya nyala ini listriknya sudah tidak digunakan untuk menghidupkan motor timer motor timer ini berfungsi sebagai penghantar saja teman-teman yang lebih seperti itu teman-teman oke semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua terima kasih terima kasih terima kasih